Kami ini orang Indonesia, jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Kami kan harus punya keluarga negara, kalau enggak kami enggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Lah salah apa? Kalau saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Saya korban dari ini, setelah hari ini ayah saya dibunuh di situ. Sebagai korban mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat keluarga negara yang punya hak untuk mengetahui. Saya enggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara. Saya enggak pernah merasa keluar. Di luar negeri menjadi manis orang tanpa berkeluarga negara-an selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu. Hanya tidak bisa, gitu aja. Bagaimana rasanya ketika sepanjang hidup adalah usaha untuk mencari jalan pulang? Kepada rumah, kepada ibu. Bagaimana rasanya ketika kita lada, tapi dianggap tiada. Orang menduga bahwa kami hidup di luar negeri ini senang. Pikiran kami tetap ke tanah air. Setiap orang kalau saya ketemu, itu otomatis pemikiran saya dia itu mematah-matahi saya. Walaupun saya secara logis tahu bahwa itu tidak benar, tapi secara di bawah kesadaran. Orang tua saya meninggal, ayah ibu meninggal itu saya enggak tahu. Enggak sampai melihat, enggak sampai ikut mengubur. Wah, itu bagi saya itu perasaan yang sangat enggak bisa dikatakan. Tadi saya tidak dendam. Tapi carilah sumbernya siapa yang membuat itu. Tidak bisa merupakan itu, saya setuju. Enggak mungkin dia merupakan itu. Dan saya tidak mau merupakan itu. Bisa memaafkan, oh nanti dulu. Bagaimana kita memaafkan orang yang selalu ingin memusuhi kita? Terima kasih.